Rumor pemain asing baru Persija Kian mencuat, di mana satu nama yang kabarnya memang sudah mencapai kesepakatan dengan Persija Jakarta, yaitu pemain berkebangsaan Republik Ceko, Ondrej Kudela. Bahkan beredar rumor, di mana media Ceko memberitakan, sang pemain diminati klub asal Indonesia, terutama Jakarta. Hal ini tentunya semakin memanaskan rumor transfer Persija Jakarta. Ondrej Kudela memang sudah lama dikabarkan akan merapat ke sekuat ibu kota. Bek berusia 35 tahun ini memang menjadi incaran manajemen Persija, untuk mengisi slot asing macan kemayoran. Mantan pemain tim Nas Ceko ini, nampaknya juga tertarik bergabung dengan sekuat Persija Jakarta. Terlebih lagi, media Ceko memberitakan, bahwa Persija Jakarta menyodorkan gaji yang sangat fantastis, dan juga kontrak jangka panjang. Dikabarkan Persija Jakarta menawarkan gaji sebesar 50 juta koruna, dan dengan kontrak selama 3 tahun. Hal ini tentunya cukup fantastis bagi pemain yang sudah berumur 35 tahun. Kisaran gaji yang akan didapat sang pemain yaitu 50 juta koruna, mata uang Ceko. Kurang lebih jika dirupiahkan sekitar 31 miliar rupiah. Tentunya gaji ini sangat fantastis, nampaknya Ondrej Kudela memang akan menjadi pemain asing Persija Jakarta. Terlebih lagi pelatih Persija saat ini, menginginkan Persija mempunyai bek asing yang tangguh, dan berpengalaman. Mantan rekan Peter Cech ini pun, merupakan bek yang sangat tangguh dan berpengalaman, dan juga memiliki postur yang sangat baik. Tentunya pengalaman dia bermain di Eropa, akan membuat lini pertahanan macan Kemayoran lebih tangguh lagi. Walaupun belum ada pengumuman resmi dari pihak manajemen Persija, namun nampaknya, teka teki pemain asing Persija Jakarta mulai menemui titik terang. Dan kabarnya dalam waktu dekat ini, tiga pemain asing baru Persija akan segera diresmikan.